Intro Halo sahabat kaya mafis Sudah akhir pekan saja nih Waktu yang tepat menyaksikan video yang lagi viral Yang dirangkum dalam program Madura Viral Apa saja yang sedang viral pekan ini Ini dia Intro Santri Madura Membuat pesawat Pengguna media sosial digemparkan dengan Seorang santri yang membuat Serta menerbangkan pesawat Itu tidak sebatas merebak di banyak platform media sosial Seperti Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp dan sebagainya Namun memantik perhatian sendiri Bagi jurnalis untuk memberitakannya Yang dibuat dan diterbangkan itu Bukan pesawat asli Melainkan miniatur pesawat Tepatnya miniatur pesawat Garuda Indonesia Dengan dominasi warna putih Dalam penggalan video itu Terlihat jelas bagaimana seorang santri Dengan kopiah dan sarungan Mempersiapkan take offnya Serta sebagian warga dan anak-anak Sangat antusias untuk menyaksikan Antraksi tersebut Dalam rangkuman caption dan penjelasan Dalam video itu Santri tersebut bernama Humaydi Dia berasal dari Desa Telampeh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang Buat kreatifitasnya itu Memantik banyak reaksi dari warganet Bahkan ada yang mendorong Agar pemerintah kabupaten setempat Memfasilitasi dan mendorong kreatifitasnya Agar kian berkembang Tidak sedikit pula yang mendoakan Dan ingin memesannya Wah hebat sekali ya Ungkapan Mutiara Dari Chong Escobar Ungkapan striker naturalisasi Silvio Escobar Tengah viral di media sosial Terutama Instagram, Whatsapp, Snake, TikTok, dan sebagainya Striker yang diketahui baru bergabung ini Menyampaikan agar tidak menilai Kepribadian seseorang dari luarnya Seperti bertato Namun bisa saja hatinya bersih Dia juga membandingkan dengan Banyaknya orang yang sejatinya tidak bertato Melainkan hatinya kotor Ungkapan tersebut diunggah pertama kali Oleh akun resmi KMAFIS TV Lalu banyak yang mendownloadnya Dan menyebarkannya di media sosial Seperti di grup Whatsapp Cuplikan tersebut berawal dari Escobar Yang tengah dialog dalam program Madura Podcast Dalam kesempatan itu Dia juga menceritakan soal dirinya Yang baru mu'alaf 2 tahun yang lalu Bagi yang penasaran dialog selengkapnya Silahkan ke kanal Youtube KMAFIS TV Atau langsung temukan link di deskripsi Medali Emas Pertama Untuk Indonesia Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Gracia Poli dan Apriani Rahayu Sukses meraih medali emas Di ajang Olimpiade Tokyo 2020 Raihan itu tercatat medali emas pertama Untuk cabur bulu tangkis ganda putri pertama Sepanjang sejarah Serta medali emas semata wayang Indonesia Di ajang Olimpiade Tokyo itu Prestasi tersebut mengundang banyak reaksi di Indonesia Terutama beredar di beberapa platform media sosial Serta foto kedua pertiwi Indonesia itu Tersebar di aneka macam media sosial Berupa foto, pamflet, ataupun berupa video Salah satu pamflet yang viral ialah milik KMAFIS Yang mendesain menggunakan warna utama biru dan gold Itu yang tersebar di media sosial Mulai di Instagram, Facebook, Whatsapp, dan sebagainya Pamflet tersebut disertai kutipan toko nasional asal Madura Asanul Kosasi Yang menyebut sebagai kado di hari kemerdekaan Indonesia Bagaimana sahabat KMAFIS? Info viral pekan ini menarik kan? Oh iya, jangan lupa jika ada kritik atau saran tentang konten ini Silahkan tulis di kolom komentar Bye bye Sub indo by broth3rmax